Linsuan berkata tanpa menoleh. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan kami. Ayo pergi. Dia dan Xiaoyu berjalan ke samping. Xiaoyu menggertakkan giginya. Sialan, aku akan membuktikannya padanya. Saya yang terkuat. Sehari berlalu dengan sangat cepat. Semua binatang iblis kembali ke celah angkasa dengan suara guntur, dan menghilang tanpa jejak. Hanya mereka yang berhasil ditundukkan yang masih merangkak di kaki orang banyak. Penatua Kiling berjalan mendekat dan berkata, Mereka yang gagal, silakan pergi. Hampir setengah dari orang-orang pergi. Mereka sangat gembira sebelum datang, tetapi sekarang mereka harus pergi dengan sedih. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak dapat lolos babak pertama. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Beberapa dari mereka adalah orang-orang jenius. Mereka biasanya sangat kuat. Mereka tidak menyangka akan dikalahkan. Beberapa tetua menggelengkan kepala dan mendesah. Keadaannya berbeda dengan saat mereka ditundukkan. Biasanya, lingkungannya bagus, jadi mereka tidak perlu khawatir. Namun sekarang, mereka harus khawatir dengan serangan binatang buas lainnya. Tentu saja, efisiensi mereka sangat berkurang. Tampaknya mereka tidak mendapat pelatihan yang cukup. Selanjutnya, setiap orang punya waktu 30 menit untuk memulihkan diri. Setelah 30 menit, Penatua Kiling datang lagi. Ia berkata, putaran kedua kompetisi akan dimulai. Kali ini, mereka harus menaklukkan tiga binatang buas. Hanya 50 teratas yang bisa maju dengan sukses. Batas waktunya juga satu hari. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Meskipun setengah dari mereka telah tereliminasi, masih ada lebih dari 300 orang yang tersisa. Sekarang, lebih banyak orang akan tereliminasi. Hanya 50 orang yang berhasil. Selain itu, mereka harus menaklukkan dua atau tiga binatang buas dalam satu hari. Kesulitannya menjadi dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Wajah banyak orang menjadi jelek. Itu terlalu sulit. Itu lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Wajah Xiao Yun Su menjadi jelek. Dia baru saja menjadi penjinak binatang berjiwa tunggal. Dengan kekuatannya, menaklukkan tiga binatang buas bukanlah masalah. Namun, jika dilakukan dalam satu hari, dia tidak akan mampu melakukannya. Belum lagi dia, hanya sedikit orang yang mampu melakukannya. Mereka tidak menyangka babak kedua akan begitu sulit. Xiao Yun Su menghela nafas. Sepertinya mereka hanya bisa bertarung sambil bersandar ke dinding. Xiao Si Yu juga menarik nafas dalam-dalam. Kali ini, mungkin tidak ada 50 orang yang bisa menyelesaikannya. Tampaknya mereka harus menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dia menatap Lin Suan. Lin Suan mengangguk. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Mengikuti perintah itu, sekitar 300 orang yang berhasil menyerang lagi. Retakan binatang iblis di langit muncul, menjadi sangat menakutkan. Kali ini, jumlah mereka bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Mereka semua meraung ke langit. Aura yang mengerikan saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Belum lagi mereka harus menghindari serangan dan mengendalikannya pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, mereka harus mengendalikan tiga binatang iblis pada saat yang bersamaan. Di antara mereka, ada sosok yang terbang ke langit. Sebuah penghalang besar menyegel segalanya. Tatapannya yang menakutkan berubah menjadi bila pisau, memotong segalanya. Kerumunan berteriak kaget. Itu adalah King Chen. Dia benar-benar kuat, seperti dewa di antara binatang iblis. Kau lihat itu. Binatang-binatang iblis itu melihatnya. Mereka semua mundur. Seruan kaget pun terdengar. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Ia memperkirakan waktu yang dibutuhkannya untuk mengendalikan binatang iblis akan lebih singkat dari sebelumnya. Tampaknya dia memang belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Banyak orang berteriak kaget. Penatua kura-kura hitam tertawa. Seperti yang diharapkan dari muridku. Kemudian, dia menatap Xiao Siu dan berkata, tampaknya perbedaan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Xiao Siu ini tidak layak menjadi muridku. Apa yang membuatnya begitu sombong? Tidak seorang pun bisa memastikannya sampai akhir. Penatua Yan Luo mendengus dingin. Dia tidak tahan melihat ekspresi puas di wajahnya. Dia berkata, Aku pikir Xiao Siu ini tidak buruk. Mengapa engkau ingin mengangkat dia menjadi muridmu? Aku sarankan kau jangan lakukan itu. Si tua kura-kura hitam mencibir. Penatua Yan Luo masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, terjadi perubahan di alun-alun di depan mereka. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, diikuti oleh ledakan kekuatan yang mengerikan. Dua sosok terlempar ke belakang, memuntahkan setegup darah. Ada lebih dari sepuluh orang di sekitar mereka yang juga terkena dampak. Semua orang memandang dan menghirup udara dingin. Ternyata binatang iblis itu sedang marah. Keduanya tampak mengerikan. Mereka terluka parah. Mereka baru saja mengendalikan binatang iblis. Mereka terlalu cemas dan mengendalikan dua binatang iblis pada saat yang sama. Kedua binatang iblis itu marah dan menyerang mereka, menyebabkan getaran di sekelilingnya. Keduanya mengalami luka parah, begitu pula dengan orang-orang di sekitar mereka. Xiao Yun Su juga terpengaruh. Kali ini, dia mengendalikan seekor cita dengan tiga kepala. Itu sangat mengerikan. Dia mengendalikannya dengan hati-hati, tetapi dia tidak menyangka binatang iblis di depannya akan mengaum. Ketiga cita di depannya juga marah. Mereka menyerangnya dengan cakar mereka. Dia dengan cepat menghindar. Meskipun dia tidak terluka, dia masih terpengaruh. Selain itu, efek kendali dari sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Akan jauh lebih sulit untuk mengendalikan mereka lagi. Berengsek. Xiao Yun Su menggertakkan giginya. Awalnya dia tidak begitu percaya diri. Setelah kejadian ini, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Memikirkan hal itu, dia menjadi begitu cemas hingga ingin menangis. Di kejauhan, orang-orang klan Xiao melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepala serta mendesah. Tetua berambut merah itu menghela nafas. Keadaannya sekarang terlalu sulit bagi Xiao Yun Su. Lin Suan tentu saja melihat pemandangan ini. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Dia memiliki pandangan menyeluruh terhadap situasi di alun-alun. Ketika dia melihatnya, dia mengendalikan Tuan Muda Xiao Yao dan menyuruh Xiao Yao mengatakan sesuatu. Tuan Muda Xiao Yao berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, Peri Yun Su, meskipun kamu gagal kali ini, ini merupakan pengalaman penting bagimu dalam hidupmu. Mulai sekarang, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang binatang buas. Selain itu, Anda akan dapat menyaksikan proses orang lain mengendalikan binatang buas. Tidak ada kehidupan yang berjalan mulus. Angin dan hujan hanya akan membuat orang menjadi lebih kuat. Xiao Yun Su tertegun. Ia menatap Tuan Muda Xiao Yao dan berkata, Terima kasih. Saya mengerti. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak lagi mengendalikan ketiga cita itu. Sebaliknya, dia mendorong mereka menjauh. Dia tahu akan sia-sia jika dia terus melanjutkan. Daripada itu, lebih baik dia mengaku kalah. Bukan hanya Xiao Yun Su, ada lebih dari 10 orang seperti dia. Mereka tahu bahwa mereka tidak sebanding dengannya, jadi mereka menyerah dengan tegas. Xiao Yun Su datang ke belakang untuk menyaksikan pertempuran. Dia melihat ke arah Xiao Si Yu. Dia mungkin satu-satunya orang di klan Xiao yang bisa menang. Benar saja, Xiao Si Yu bertarung dengan mantap. Dia mengendalikan binatang iblis. Pantom melodi menutupi langit dan menutupi tanah, menyelimuti lawannya dan menyerang jiwanya. Binatang iblis di depan adalah seekor badak. Binatang itu memiliki tanda-tanda ungu di tubuhnya. Binatang itu sangat menakutkan. Kekuatannya begitu besar hingga langit dan bumi retak. Namun, ia tidak dapat lepas dari telapak tangan Lin Suan. Tidak hanya itu, Lin Suan menekan badak ungu itu dengan satu tangan. Kemudian, binatang iblis di sekitarnya yang menyerbu semuanya ditampar olehnya. Situasinya seperti menamparkan lalat. Xiao Yun Su terkejut. Mereka semua adalah binatang iblis tingkat Saint King, tetapi mereka dengan mudah ditampar olehnya. Terlebih lagi, jumlah mereka lebih dari satu. Kekuatannya sangat dahsyat. Baru sekarang dia menyadari bahwa lawannya telah menyembunyikan terlalu banyak kekuatan. 4.582. Yang lainnya juga terkejut, termasuk orang-orang dari klan Xiao. Fisik pemuda ini terlalu kuat. Bahkan mata para tetua istana laut gunung berbinar saat melihatnya. Tetua Yan Luo mengangguk. Xiao Yu beruntung menemukan penolong seperti itu. Dia masih punya harapan. Penatua Suan Gui mengerutkan kening. Namun, tak lama kemudian, ia berhenti memperhatikannya karena muridnya telah menyelesaikan tugasnya. Ketiga binatang iblis itu bersujud di kakinya. King Chen menatap semua orang seperti dewa. Hebat! Tetua Suan Gui tertawa gembira. Kali ini, King Chen lebih cepat dari Gu Yue. Dialah orang pertama yang menyelesaikan tugas tersebut, yang menarik perhatian banyak orang. Pemimpin klan hijau juga tertawa. Hebat! Dia sangat senang. Kalau begini terus, dia mungkin bisa mendapat tempat pertama. King Chen berdiri di sana dengan senyum percaya diri di wajahnya. Dia melirik Lonemun dan mendengus. Jadi bagaimana jika Lonemun adalah penjinak binatang tiga jiwa? Dia memiliki pembantu yang kuat yang tidak lebih lemah dari Lonemun. Kemudian, dia menatap Xiao Siu. Melihat Xiao Siu masih melakukannya, dia mendengus. Tunggu saja dan lihat saja. Saat ia berhasil naik ke posisi pertama, ia ingin melihat bagaimana kedua orang ini akan mampu bersaing dengannya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda King Chen, dia memang kuat. Pakar dari klan transformasi segudang tertawa. Orang-orang dari klan dan sekte lain memberi selamat kepada King Chen. Selamat kepada pemimpin klan hijau karena memiliki putra yang baik. Saya pikir Tuan Muda King Chen akan mendapat tempat pertama kali ini. Mendengar ucapan selamat itu, pemimpin klan hijau tertawa. Orang-orang klan hijau juga bangga. Tak lama kemudian, suara gemuruh terdengar dari depan. Gu Yue juga telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, Han Kiyu, Mu Ling Feng dan beberapa orang lainnya datang. Mereka semua telah mengendalikan tiga binatang iblis. Meskipun mereka sedikit tertinggal, mereka tidak terlalu jauh tertinggal. Kekuatan mereka hampir sama. Sampai akhir, tidak seorang pun tahu bagaimana peringkat orang-orang ini akan diputuskan. Akan tetapi, selain beberapa orang ini, mustahil bagi yang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. Karena beberapa orang ini jauh lebih baik daripada yang lain. Keluarga dari beberapa orang jenius ini menghela napas lega. Hebat! Orang-orang dari klan Xiao tampak serius. King Chen dan yang lainnya termasuk dalam kelompok pertama. Xiao Siu adalah jenius nomor satu di keluarga Xiao, tetapi di seluruh kota Shanghai, dia termasuk golongan kedua. Saat ini, persaingan masih berlangsung. Seharusnya tidak ada masalah. Tetua ketujuh melihat ekspresi serius putrinya dan menarik napas dalam-dalam. Yang lainnya juga gugup. Paman tertua, yang berbicara lembut, memiliki seringai di wajahnya. Dia tahu bahwa Xiao Siu akan mendapat masalah. Bukan hanya dia, tetapi Lin Suan di sampingnya juga akan mendapat masalah. Karena kedua orang ini telah menyinggung King Chen. Dengan kekuatan yang ditunjukkan King Chen, kemungkinan besar dia akan bisa mendapatkan tempat pertama. Pada saat itu, jika pihak lain bergerak, mereka berdua tidak akan bisa lolos dari kematian. Dengan cara ini, ia akan mampu menyingkirkan musuh besar tanpa harus melakukan apapun. Memikirkan hal ini, Paman pertama merasa sangat gembira. Waktu berlalu dengan lambat, hanya tersisa satu hari. Sebagian besar hari telah berlalu, dan matahari hampir terbenam. Selama proses ini, cukup banyak yang gagal, batuk darah dan menderita luka-luka, serta mundur karena putus asa. Tentu saja ada juga yang berhasil dan mereka sangat bahagia. Bahkan ada lebih banyak lagi yang masih bekerja keras. Mereka memiliki peluang besar untuk berhasil, tetapi jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin gagal. Xiao Siu berada dalam situasi seperti itu. Binatang-binatang buas di depannya ditekan oleh telapak tangannya, dan dia terus-menerus melakukan lagu halusinasi. Dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah berhenti. Baginya, ini merupakan pengurasan yang besar. Hal ini karena daya tahan jiwa binatang buas tersebut sangatlah menakutkan. Dia terpengaruh, tetapi untungnya, dia tidak perlu khawatir tentang ancaman binatang buas lainnya. Ini karena binatang buas apapun yang berani mendekat akan ditampar oleh Lin Suan. Lin Suan berkata, jangan khawatir, ini yang terakhir. Masih ada waktu. Kita pasti bisa melewatinya. Xiao Siu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat berterima kasih. Dengan adanya Lin Suan di sini, dia merasa dia bisa melakukan apa saja. Banyak sekali orang yang memperhatikan pertempuran ini, terutama mereka yang berasal dari Istana Sanhai. Mereka harus memilih beberapa orang jenius dari sini untuk setiap pertempuran. Tentu saja, King Chen dan tiga ahli lainnya yang terpilih. Selain itu, tidak ada masalah bagi orang-orang ini untuk memasuki Istana Sanhai. Tetapi orang-orang lainnya juga mengamati. Pada saat itu, dari kejauhan tampak sebuah awan melayang dan ada seorang pemuda di atasnya. Dia duduk di sana dengan malas dan menunduk. Pandangannya menyapu area tersebut. Tampaknya ada banyak ahli saat ini. Itulah jenius nomor satu dari klan hijau. Dia benar-benar sombong. Apakah dia pikir dia nomor satu sekarang? Pemuda itu menatap King Chen dan mendengus, lalu menoleh untuk melihat. Mu Ling Feng tampak tenang dan kalem. Tampaknya dia masih punya kartu truf. Han Kiyu ini juga misterius, sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Orang ini menarik. Ketika pemuda itu menatap Gu Yue, sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Saya akhirnya mengerti mengapa dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Orang-orang di sekitar sangat terkejut mendengar ini. Siapakah orang yang mampu menghancurkan dunia ini? Ketika mereka melihat lima rune di mata lengan pemuda itu, mereka semua tercengang. Dia ternyata adalah penjinak binatang berjiwa lima. Para tetua istana laut gunung juga memberi hormat padanya. Salam, Penatua Ruo Shen. Hal ini membuat orang-orang dari sekte lain menjadi lebih terkejut lagi. Orang-orang ini juga merupakan penjinak binatang lima jiwa, tetapi mereka sangat hormat kepada pemuda ini. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikan kekuatan dan status pemuda ini. Penatua Ruo Shen mengangguk sedikit dan melihat sekeliling lagi. Ketika dia melihat linsuan, matanya berbinar dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Lumayan, menarik. Meskipun anak ini bukan penjinak binatang, tubuhnya sungguh menakjubkan. Dia seharusnya terkenal karena tubuhnya yang super kuat. Mampu mempekerjakan orang seperti itu sebagai pembantu. Dia menatap Xiao Si Yu dan mengangguk sedikit. Meskipun dia tidak sebaik King Chen dan yang lainnya, dia masih dalam proses. Namun, dia tidak membuat kesalahan apapun dari awal hingga akhir. Tampaknya dasar jiwanya sangat dalam, dan bakatnya tidak buruk. Jika dia dilatih dengan baik, dia akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Yang lebih penting, dia bisa melihat bahwa Xiao Si Yu jauh lebih muda daripada King Chen, Lonemun, dan yang lainnya. Para ahli istana Shanghai di sekitarnya terkejut. Penatuar Woshen sangat mengagumi Xiao Si Yu. Itu sungguh luar biasa. Tetuar Woshen berkata dengan tenang. Lihat saja sekeliling. Tiba-tiba, dia menatap linsuan dengan ekspresi terkejut di matanya. Kemudian dia merasakan dengan saksama, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Menarik. Itu menjadi semakin menarik. Tampaknya sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang kali ini. Para tetua di sekitar semuanya tercengang. Tetua Suangui berkata, Tetua Woshen, apakah kau benar-benar menghargai Xiao Si Yu? Saya rasa tidak mungkin baginya untuk masuk sepuluh besar. Ya, dia masih terlalu muda. Dia mungkin punya kesempatan lain kali. Kata tetua lain di sebelahnya. Penatuar Yan Luo membantah. Mengapa? Apakah Anda meragukan kata-kata Penatuar Woshen? 4583 Ekspresi Elder Black Turtle berubah. Tentu saja, aku tidak berani membantah Elder Woshen. Namun, maafkan aku atas ketidaktahuanku. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mereka bisa menang. Para tetua lainnya juga berdiskusi. Kemudian mereka meminta Penatuar Woshen untuk memberi mereka beberapa nasihat. Penatuar Woshen berdiri di atas awan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Meskipun dia tampak seperti pemuda, dia adalah monster tua. Dia berkata sambil tersenyum. Fokusnya tidak lagi pada Xiao Si Yu. Xiao Si Yu tidak buruk. Namun, agak sulit baginya untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Dia adalah yang terbaik di eselon kedua. Saat dia bertambah dewasa, dia pasti akan berada di eselon pertama. Semua orang mengangguk. Itulah yang mereka pikirkan. Jadi mereka pikir Yesuan tidak akan masuk sepuluh besar. Apakah ada masalah? Pada saat itu, Penatuar Woshen mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan. Namun, asisten di sampingnya bukanlah orang biasa. Dengan bantuannya, kali ini, saya rasa akan sangat menarik. Saya tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Asisten di sebelahnya, banyak sekali tetua yang memandang Lin Suan. Lin Suan dikelilingi oleh tekanan jiwa. Monster-monster di depannya semuanya bersujud di tanah. Semua orang terkejut. Lin Suan menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, dia bisa merasakan para tetua istana laut gunung sedang menatapnya. Memikirkan hal itu, dia tersenyum. Apakah mereka menyadari ada yang berbeda dariku? Sepertinya ada orang-orang yang sangat kuat di istana laut gunung. Wajah Xiao Siu pun menjadi pucat. Namun, ia segera merasa bahwa para tetua telah mengalihkan pandangan mereka. Kami tidak melihat apapun. Tetua penyu hitam dan yang lainnya kebingungan. Penatuar Woshen berkata, Wajar jika Anda tidak dapat melihat apapun karena orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia duduk bersila di atas awan. Dia terkejut. Meskipun dia juga seorang penjinak binatang dengan jiwa bela diri, dia jauh lebih kuat daripada penatuwa penyu hitam dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia dapat melihat bahwa Lin Suan tidak hanya memiliki tubuh yang super kuat, tetapi juga jiwa yang menakutkan. Akan tetapi, saat dia menatap ke arah pihak lain, tepat saat dia ingin mengetahui rahasia pihak lain, dia menemukan bahwa ada sepasang mata emas di atasnya, menatapnya seolah memperingatkannya. Itu adalah teknik mata. Tidak hanya itu, itu adalah teknik mata yang sangat kuat. Meskipun pemuda di depannya bukan seorang Beastmaster, dia memiliki sepasang mata yang sangat mistis. Jika sepasang mata ini meledak dengan kekuatan, itu tidak akan terbayangkan. Mengendalikan binatang iblis tidak akan menjadi masalah sama sekali. Itulah sebabnya dia mengatakan tidak seorang pun tahu hasil akhirnya. Semuanya tergantung pada kinerja Lin Suan. Para tetua di sekitarnya menjadi semakin penasaran. Mereka semua tahu tentang pihak tetua Ruo Shen. Orang-orang yang sangat ia kagumi semuanya adalah pakar papan atas. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari King Chen dan yang lainnya. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak dapat mengetahui siapa pria aneh ini. Dia adalah asisten Xiao Siu. Kalau begitu, klan Xiao pasti tahu identitasnya. Haruskah kita pergi ke klan Xiao dan bertanya kepada mereka tentang hal itu? Beberapa tetua berdiri, dan yang lainnya menganggup tanda setuju. Namun, penatuar Ruo Shen membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, duduklah. Tidak perlu bertanya. Jika si kecil ini benar-benar ingin membantu Xiao Siu, dia pasti akan mengeluarkan lebih banyak kekuatannya. Pada saat itu, Anda akan melihat kekuatannya yang sebenarnya. Kedepan, kompetisi terus berlanjut. Xiao Siu masih belum selesai. Karena kemarahan binatang iblis itu, dia juga terpengaruh olehnya. Dia lebih kuat dari Xiao Yun Su, jadi dia bisa menangkisnya. Namun, itu tetap memengaruhi kecepatannya. Saat itu, sudah saat terakhir. Tidak lama lagi dia akan selesai. Pada saat itu, ketiga binatang iblis di samping bersujud di kaki Xiao Yu. Xiao Yu berdiri dengan senyum di sudut mulutnya. Dia menatap Xiao Siu dan mendengus. Kau lihat itu. Kecepatanku lebih cepat darimu. Aku adalah jenius nomor satu di klan Xiao. Orang-orang dari klan Xiao juga terkejut. Paman tertua bahkan tertawa. Seperti yang diharapkan dari putrinya, dia tidak mengecewakannya. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Xiao Siu. Dengan cara ini, dia bisa memperjuangkan lebih banyak sumber daya untuk putrinya. Begitu dia menjadi pemimpin klan muda, itu akan menjadi milik mereka. Ibu Xiao Siu, tetua ketujuh, mendengus. Kalau bukan karena amarah binatang iblis itu, Xiao Siu pasti sudah tamat sejak lama. Apa yang bisa membuatnya sombong? Paman tertua tertawa. Itu tidak benar. Proses pertarungan itu tidak penting. Yang penting adalah hasilnya. Sekarang, jelaslah bahwa kekuatan dan bakat putriku berada di atas Xiao Yu. Kedua belah pihak berselisih satu sama lain. Ayah tetua ketiga datang untuk menengahi. Baiklah, semua orang berasal dari klan yang sama. Mereka harus berjuang demi kejayaan klan Xiao. Tetua ketujuh mendengus marah. Paman tertua juga duduk dengan bangga. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh lagi dari depan. Xiao Siu berdiri. Dia berhasil menaklukkan tiga binatang iblis itu. Itu hebat. Bibir tetua ketujuh melengkung membentuk senyum. Di depan, Xiao Siu menghela nafas lega. Akhirnya selesai. Kamu pasti lelah. Lin Suan tertawa. Kalau bukan karena kemarahan binatang iblis, kita pasti sudah tamat sejak lama. Xiao Siu mengangguk. Benar sekali. Pokoknya, kami lolos babak kedua. Kami akan bekerja keras untuk babak ketiga. Huff. Apa yang membuatmu sombong karena menjadi yang terakhir menyelesaikannya? Xiao Yu mencibir. Lin Suan meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Sampai sekarang, dia belum menunjukkan kekuatannya. Dia hanya membantu Xiao Siu menaklukkan binatang iblis. Jika dia memperlihatkan kekuatan jiwanya yang dahsyat, kekuatannya akan mengalami perubahan yang menggemparkan bumi. Pada saat itu, orang-orang itu akan ketakutan setengah mati. Itulah sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa. Tunggu saja. Sebentar lagi dia akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kali ini, ada empat peserta dari klan Xiao. Di antara mereka, Xiao Siu dan Xiao Yu berhasil melewati babak kedua. Xiao Yun Su dan Xiao Ning kalah. Orang-orang dari klan Xiao membicarakannya. Pemimpin klan juga mengatakan bahwa setengah dari mereka telah lolos babak kedua. Tampaknya ada peluang besar bagi mereka untuk dipilih oleh istana laut gunung. Paman tertua mencibir. Bakat Xiao Siu telah mencapai babak ketiga. Dia pasti akan kalah di babak ketiga. Kemuliaan klan Xiao bergantung pada putrinya. Jika putrinya tampil baik, ada peluang besar baginya untuk dipilih oleh istana laut gunung. Pada saat itu, dia akan benar-benar melambung. Namun, orang-orang dari klan hijau tidak berpikir demikian. Klan Xiao terlalu lemah dibandingkan dengan mereka. King Chen berjalan mendekat dan menatap mereka. Siu, apakah kamu melihatnya? Meskipun kamu juga seorang penjinak binatang berjiwa dua, kamu baru saja menyelesaikannya. Selain itu, pengalaman bertarungmu terlalu sedikit. Biasanya, Anda mendapat bantuan dari keluarga-keluarga tersebut. Sekarang Anda berada di medan perang yang sebenarnya, Anda tidak akan bisa pergi jauh. Jadi, aku i kekalahan. Jika kau memohon padaku dan aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku dapat memberimu jalan keluar. Lebih dari itu, aku akan membunuh anak ini. King Chen bagaikan seorang kaisar yang agung dan perkasa. Tahukah kamu perbedaan antara kamu dan seekor lalat? Xiao Siu berkata dengan dingin. Kamu lebih menyebalkan daripada seekor lalat. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lin Xuan menatapnya dan mencibir. Kamu benar-benar berpikir kamu nomor satu. Saya khawatir Anda tidak cukup layak untuk bersikap sombong di hadapan saya. Melihat pemandangan ini, King Chen menggertakkan giginya. King Chen menggertakkan giginya dengan keras hingga hampir hancur. Tunggu saja, tahap ketiga akan segera tiba. Setelah semuanya berakhir, dia akan memberitahu keduanya apa itu keputusasaan. Tidak mungkin dia akan membiarkan mereka pergi, terutama Lin Xuan. Dia akan mencabik-cabik Lin Xuan. 4584 Akhirnya hari itu berakhir dan binatang-binatang iblis itu kembali lagi ke celah spasial. Penatua Kiling berjalan keluar dan melihat orang-orang di alun-alun di bawah. Hanya tersisa 45 orang di alun-alun, bahkan yang tersisa tidak sampai 50 orang. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya tahap kedua. Mereka yang telah menyelesaikan tahap kedua tampak serius. Mereka tahu bahwa akan ada persaingan yang lebih ketat menanti mereka. Ke-45 orang ini semuanya adalah pakar di antara para pakar. Tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Namun, mereka tetap harus memilih 10 teratas. Hanya 10 teratas yang akan dipilih oleh Istana Sanhai. Tahap berikutnya akan lebih menarik. Penatua Kiling menunduk dan berkata, untuk memberi kalian sedikit motivasi, saya memutuskan untuk mengumumkan hadiah yang telah disiapkan Istana Sanhai. Mendengar ini, mata banyak orang berbinar dan mereka menantikannya. Ada banyak keluarga di kota Sanhai, tetapi yang terkuat tetaplah Istana Sanhai. Istana-istana itu sudah ada sejak lama sehingga tidak ada yang tahu kapan Istana Sanhai berdiri. Istana Sanhai sepertinya sudah ada sejak kota Sanhai dibangun. Untuk sekte kuno dan mengerikan seperti itu, hadiahnya pasti luar biasa. Semua orang menantikannya. Suara Penatua Tujuhroh terdengar sebagai hadiah untuk tempat pertama. Itu adalah teknik jiwa yang unik, segel kehidupan dan kematian. Mendengar ini, banyak orang menjadi gempar. Para anggota keluarga penjinak binatang merasa iri karena mereka telah mendengar bahwa itu adalah teknik jiwa yang mengerikan. Hanya orang-orang di Istana Sanhai yang memilikinya, dan itu sangat langka. Hanya sejumlah kecil tetua yang bisa mengolahnya. Siapa yang mengira bahwa itu akan menjadi hadiah untuk juara pertama? Segel kehidupan dan kematian, sebagaimana tersirat dalam namanya, dapat memungkinkan seseorang untuk hidup atau mati melalui pikiran. Bisa dikatakan itu adalah teknik jiwa yang mengerikan. Seperti yang diharapkan, klan hijau dan klan Xiao semuanya berdiri, terutama klan hijau. Mereka sangat bersemangat. Jika King Chen dapat meraih juara pertama, segel kehidupan dan kematian akan menjadi milik mereka. Di alun-alun, mata King Chen bersinar terang. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan segel kehidupan dan kematian. Di sampingnya, mata Gu Yue, Mulin Feng, dan Han Kiyu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mereka semua akan memperjuangkannya. Karena bagi mereka, itu adalah harta karun yang paling berharga. Adapun yang lainnya, mereka hanya bisa iri. Tempat pertama terlalu jauh bagi mereka. Hadiah untuk juara kedua adalah artefak jiwa suci tingkat Raja Suci. Itu sama menakutkannya. Setelah memperolehnya, ditambah dengan energi jiwanya, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Hadiah untuk juara ketiga adalah binatang iblis. Itu adalah binatang iblis. Lebih jauh lagi, ia bisa tumbuh. Jika dia tumbuh dewasa, dia akan menjadi sangat menakutkan. Dia pasti akan menjadi asisten yang paling berani. Hadiah untuk tiga orang teratas tidak ada bandingannya, dan salah satu di antara mereka dapat menyebabkan badai di kota Shanghai. Khususnya, segel kehidupan dan kematian merupakan sesuatu yang sangat dirindukan banyak orang. Selain tiga teratas, hadiah untuk sepuluh teratas juga sangat berlimpah. Singkatnya, itu cukup untuk membuat semua orang iri. Ketika suasana menjadi tenang, Penatua tujuh roh berbicara sekali lagi. Selain itu, untuk dapat masuk ke dalam sepuluh besar, mereka semua adalah jenius papan atas. Kalau begitu, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhmu. Kau akan menerima perlindungan dari Istana Laut Gunung. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang berteriak ketakutan lagi. Ini setara dengan jimat penyelamat hidup. Istana Laut Gunung adalah satu-satunya penguasa. Tidak ada klan penjinak binatang yang berani menyinggung mereka. Oleh karena itu, menerima perlakuan seperti itu adalah impian semua orang. Mendengar kata-kata ini, mata Xiao Siu berbinar. Jika dia bisa mendapatkannya, bahkan jika dia meninggalkan klannya, klan hijau tidak akan berani menyentuhnya. Mereka juga tidak mengizinkannya menikah. Oleh karena itu, dia harus masuk ke dalam sepuluh besar. Orang lain pun berdiskusi dengan bersemangat. Pada saat ini, Penatua Tujuhroh berbicara sekali lagi. Tampaknya hadiahnya belum berakhir. Seperti yang diharapkan, Penatua Seven Spirits berbicara. Selain hadiah-hadiah ini, mereka yang berniat masuk ke dalam sepuluh besar memiliki kesempatan untuk diperhatikan oleh para tetua istana Gunung Laut. Mereka bahkan mungkin menerimamu sebagai murid. Bergabunglah dengan Mountain Sea Palace. Orang-orang di alun-alun itu menarik nafas dalam-dalam. Bisa bergabung dengan Mountain Sea Palace merupakan suatu kehormatan besar. Status dan kekuatan mereka akan melambung ke surga. Seperti yang diharapkan dari istana Laut Gunung. Hadiah apapun yang keluar akan membuat orang iri. Penonton di sekitar juga berdiskusi. Mereka sudah mulai menebak sepuluh peringkat teratas. Tiga teratas akan berasal dari King Chen, Gu Yue, dan yang lainnya. Namun, sepuluh teratas belum dapat dipastikan. Semua orang tampak penuh harapan. Akan tetapi, mereka tidak tahu bagaimana cara bersaing di babak terakhir. Kata Penatua tujuh roh. Babak terakhir akan memakan waktu lama. Kita akan melepaskan binatang iblis dalam sepuluh hari. Kali ini, binatang iblis akan berada dari tahap awal alam Raja Suci hingga tahap akhir alam Raja Suci. Kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan binatang iblis terkuat yang dapat kamu kendalikan. Kemudian, kamu akan bertanding. Pemeringkatan akan didasarkan pada kemenangan dan kekalahan Anda. Berikutnya, Penatua Seven Spirits berbicara lebih rincin tentang kompetisi tersebut. Semua orang terkejut. Kali ini, mereka tidak hanya harus mengendalikan binatang iblis, mereka juga harus bertarung melawan mereka. Itu memang binatang pertempuran laut gunung. Ini adalah bagian yang paling penting. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Apakah masih ada pertempuran? Dia mengangguk sedikit. Dalam hal itu, peringkat didasarkan pada level binatang iblis yang dapat mereka kendalikan dan hasil pertempuran. Jika mereka dapat mengendalikan binatang iblis Sein King Rilem tahap akhir. Jika yang lain tidak dapat mengendalikannya, maka tidak perlu berkompetisi. Akan tetapi, diperkirakan tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan binatang iblis Sein King Rilem tahap akhir. Tidak peduli seberapa kuatnya King Chen dan yang lainnya, mereka hanya dapat mengendalikan binatang iblis alam Raja Suci tingkat menengah. Kalau begitu, mereka harus bersaing. Xiao Si Yu juga menarik napas dalam-dalam. Masa depannya akan bergantung pada peringkat kali ini. Selama dia bisa masuk sepuluh besar, dia tidak perlu menikah. Jika tidak, dia mungkin akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Oleh karena itu, ini adalah pertarungan yang menegangkan. Lin Suan berjalan mendekat dan berkata, jangan khawatir. Dengan bantuanku, kamu tidak akan kesulitan masuk ke sepuluh besar. Pada akhirnya, pertarungan ini akhirnya bisa membuatnya menganggapnya serius. Selanjutnya, semua orang mulai pulih. Sehari kemudian, semua orang berdiri. Pesona di sekitar mereka menjadi semakin menakutkan. Dan retakan muncul lagi di langit. Kali ini, aura mengerikan turun dari langit dan menyapu ke segala arah. Tidak hanya ada binatang iblis Saint King Rilem tingkat menengah, tetapi juga binatang iblis Saint King Rilem tingkat akhir. Binatang iblis Saint King Rilem tahap akhir disebut binatang roh emas. Binatang itu dikelilingi oleh cahaya kemasan. Itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia bagaikan penguasa tertinggi. Ia meraung ke langit, dan binatang iblis di sekitarnya pergi satu demi satu. Tidak seorang pun berani mendekati tempat itu. Di alun-nalun, para penjinak binatang itu juga menarik napas dalam-dalam. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Namun untungnya, mereka semua adalah binatang iblis yang ditekan oleh istana laut gunung. Mereka tidak akan berada dalam bahaya. 4.585 Seruling Giyok di tangan Xiao Siu bersinar terang. Tampaknya, dia akan mengerahkan kekuatannya yang terkuat kali ini. Nada-nada mengerikan mengelilinginya, membawa ora jalan agung. Kilatan tajam muncul di mata Lin Xuan. Dia menantikan pertempuran ini. Di sisi lain, cahaya yang mengejutkan muncul. Semua orang merasakan sakit di jiwa mereka. Mata hijau itu menakutkan. Itu King Chen. Apakah dia akan menggunakan mata pedangnya? Banyak orang memandang dengan heran. Tatapan mata King Chen dingin. Tidak hanya itu, sebuah cermin muncul di tangannya. Itu juga merupakan artefak suci jiwa. Tampaknya King Chen akan menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Kekuatan King Chen mengejutkan semua orang. Mereka membicarakannya. Mereka dari klan transformasi seribu tertawa. Tampaknya Tuan Muda King Chen sudah sangat dekat untuk menjadi penjinak binatang tiga jiwa. Dia bisa menerobos kapan saja. Orang-orang dari klan hijau tertawa. Iya, King Chen sangat berbakat. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos menjadi penjinak binatang tiga jiwa. Dan dia pasti akan menjadi penjinak binatang lima jiwa di masa mendatang. Selain King Chen, Gu Yue, Mu Ling Feng, dan yang lainnya juga dalam kondisi terbaik mereka, siap menyerang. Mereka melihat sekeliling dan mulai mencari binatang buas. Target mereka semua adalah binatang buas dari alam Raja Suci tingkat menengah. Dan mereka semua adalah binatang mutasi dari surga dan bumi. Mereka sangat menakutkan. Pada saat ini, seseorang berseru. Orang-orang dari klan Xiao juga terkejut. Mereka mendapati Xiao Siu sedang bergerak. Ia berjalan menuju makhluk raksasa. Makhluk besar itu seluruhnya hitam, dan membawa aura yang mengerikan, menyebabkan langit dan bumi runtuh di sekitarnya. Itu seperti naga ilahi. Namun itu bukan naga ilahi. Itu adalah naga jiao. Naga jiao penghancur. Itu adalah binatang buas yang mengerikan dengan kekuatan tak terbatas. Ia bisa menghancurkan segalanya. Meskipun itu bukan naga sungguhan, ia tetap saja binatang mutasi dari langit dan bumi. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mengejutkan semua orang. Ia berdiri di sana seperti seorang penguasa. Binatang lain tidak berani mendekatinya. Bahkan para penjinak binatang pun tidak berani menyerangnya. Tanpa diduga, Xiao Siu akan menaklukkan naga jiao penghancur ini. Sungguh luar biasa. Naga adalah binatang ilahi teratas. Mereka sangat menakutkan. Binatang yang terkait dengan bola naga juga menakutkan. Mereka sangat sulit dikendalikan. Namun kini, pihak lain telah benar-benar membuat pilihan seperti itu. Mengapa? Mungkinkah pihak lain menyembunyikan kekuatannya? Tetua ketujuh sangat gugup. Dia tahu bahwa Drizzle mempertaruhkan segalanya pada lemparan ini, bertarung dengan membelakangi sungai. Namun, ini benar-benar terlalu berisiko. Paman pertama mencibir. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tidakkah mereka melihat bahwa Tuan Muda King Chen dan yang lainnya tidak memilih naga banjir penghancur? Apakah dia pikir dirinya lebih kuat dari Tuan Muda King Chen dan yang lainnya? Saya pikir dia tahu dia tidak akan masuk sepuluh besar, jadi dia ingin mengambil risiko. Kegagalan tidak dapat dihindari. Tetua ketiga dan yang lainnya juga menghela nafas. Sepertinya Xiao Siu benar-benar terlalu cemas hingga benar-benar membuat pilihan yang salah. Klan penjinak binatang lainnya juga membicarakan hal ini. Tak satu pun dari mereka menaruh harapan besar pada Xiao Siu. Di pihak Istana Laut Gunung, penatua penyu hitam juga tertawa. Bukankah Xiao Siu ini terlalu buta? Idenya bagus, tetapi dengan kekuatannya, bisakah dia mengendalikan naga banjir penghancur? Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mempercayainya. Aura itu membawa aura ras naga, dan juga membawa kekuatan penghancur. Sangat sulit untuk dikendalikan. Jika dia mencoba mengendalikannya dengan paksa, ada kemungkinan besar dia akan terluka atau bahkan terbunuh. Para tetua lainnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Bahkan penatua Yan Luo mengerutkan kening. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Namun, penatua Ruo Shen, yang duduk di atas awan, tersenyum di sudut mulutnya. Apakah dia akan bergerak? Tampaknya dia akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bocah kecil, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Dia menatap Lin Suan dengan penuh harap. Para penjinak binatang lainnya di Alun-Alun juga menyadarinya. Xiao Yu berteriak dingin. Xiao Siu ini benar-benar terlalu bodoh. Dia pasti menang kali ini. Dia akan membuktikan pada klannya bahwa dialah yang terkuat. King Chen juga mencibir melihat pemandangan ini. Dia tidak memerhatikannya. Sebaliknya, dia terus memilih binatang buasnya. Xiao Siu melangkah maju. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia berkata kepada Lin Suan di sebelahnya. Dia akan bergerak. Lin Suan menganggup dan mengikutinya. Di depan mereka, naga banjir kehancuran di langit menatap ke arah mereka. Saat melihat dua manusia berani mendekatinya, ia langsung menjadi marah. Raungan mengguncang sembilan langit. Semua orang merasakan darah mereka mendidih seolah-olah tubuh mereka akan terbelah. Itu terlalu menakutkan. Apakah mereka benar-benar akan bergerak melawan monster seperti itu? Hal ini tentu saja membuat naga banjir penghancur marah. Naga banjir di sebelahnya mengulurkan cakar naganya dan mencengkeram ke bawah. Itu seperti gunung iblis kuno. Bahkan Raja Suci tingkat menengah akan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Ini tidak bagus. Kata tetua ketiga, meskipun naga banjir penghancur baru saja menerobos ke tahap tengah alam Raja Suci, darah dan energi kosmiknya terlalu tidak biasa. Ia jauh lebih kuat daripada binatang buas biasa di tahap tengah alam Raja Suci. Liu Yu dalam bahaya. Semua orang punya pikiran yang sama. Wajah Xiao Siu menjadi pucat. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Pada saat ini, dia menggunakan ajarannya untuk melawan dan membentuk penghalang. Banyak retakan muncul seketika. Lin Gong Si, aku mengandalkanmu. Dia tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa mengandalkan Lin Suan. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Lin Suan melangkah keluar. Melihat cakar naga yang turun dari langit. Dia mengulurkan telapak tangannya. Ledakan. Seluruh langit hancur. Kekuatan mengerikan meraung ke segala arah. Cakar naga besar terdorong mundur. Naga banjir penghancur mengeluarkan raungan marah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Satu pukulan. Dia benar-benar memaksa naga banjir penghancur untuk mundur. Kekuatan macam apa itu? Banyak ahli dari berbagai klan berdiri. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang dari klan Xiao juga sama terkejutnya. Tetua ketiga terkesiap. Dia benar-benar memblokir serangan itu. Paman pertama menggertakkan giginya. Sial, dia sadar bahwa dia salah. Sejak awal, dia telah mengabaikan pemuda ini. Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia benar-benar memblokir serangan naga banjir penghancur. Dengan cara ini, pihak lain benar-benar mempunyai kesempatan. Tetua ketujuh tersenyum. Seperti yang diharapkan dari putrinya. Penglihatannya sangat bagus. Orang-orang dari klan hijau juga terkejut. Siapa orang ini? Dari mana dia berasal. Cepat pergi dan selidiki. Mata ketua klan berkedip. Tidak heran Xiao Siu berani melawan. Ternyata dia telah menemukan ahli penempaan tubuh. Namun, tak lama kemudian, dia mencibir. Memangnya kenapa kalau pemuda ini kuat? Jadi bagaimana jika dia bisa bertarung melawan naga banjir penghancur? Apakah dia cukup kuat untuk mengendalikan naga banjir? Dia tidak berpikir begitu. Bahkan jika dia ditekan, dia tidak dapat dikendalikan. Jadi, dia terlalu lemah dibandingkan dengan mereka. Haha, tidak ada yang perlu ditakutkan. Para ahli dari klan hijau tertawa dan duduk. Namun, sesaat kemudian, mereka melompat. Senyum di wajah mereka membeku. Mereka semua terkejut. Di bawah, Lin Xuan menyerang lagi setelah berhasil. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju naga banjir penghancur. Tubuh besar itu terlempar. Darah naga menetes dari langit. 4586. Dia benar-benar melukai naga banjir penghancur. Banyak sekali orang yang terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Berkelahi dan melukai adalah dua konsep yang berbeda. Tubuh naga banjir penghancur begitu kuat sehingga dia bisa menembus pertahanannya. Kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Orang-orang klan hijau tercengang. Para tetua istana laut gunung juga tercengang. Ini adalah ahli yang tersembunyi. Tidak heran penatua Ruo Shen sangat menghargainya. Belum lagi mereka, bahkan Xiao Siu pun terkejut. Dia tahu Lin Xuan kuat, tetapi dia tidak menyangka dia begitu kuat hingga bisa melukai naga banjir penghancur. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya berbinar. Bagus sekali. Kalau begitu, peluangnya akan jauh lebih tinggi. Xiao Yun Su yang menonton dari belakang tercengang saat melihat pemandangan ini. Kekuatan macam apa ini? Dia sebenarnya meremehkan orang seperti itu. Memikirkan hal ini, wajahnya memerah. Apa haknya untuk meremehkannya? Tiba-tiba, dia teringat bahwa ketika dia mengujinya, dia hanya menangkap tiga binatang iblis. Tuan Muda Xiao Yao menangkap sepuluh binatang iblis. Dia sangat curiga sekarang. Dia bertanya pada Xiao Yao yang ada di sebelahnya. Kaulah yang diam-diam mengujinya, kan? Tuan Muda Xiao Yao sudah berada di bawah kendali Lin Xuan, jadi dia menjawab dengan jujur. Itu benar. Sepuluh binatang iblis itu tidak ditangkap olehnya. Mereka ditangkap oleh Lin Gong Si. Benar saja, Xiao Yun Su menghela nafas. Mengapa dia begitu bodoh? Dia tidak menyadarinya. Jika saja dia bersikap lebih baik padanya, apakah dia akan tetap di sisinya? Jika demikian, dia akan dapat berpartisipasi di putaran ketiga. Memikirkan hal itu, dia merasa sangat kecewa dan menyesal. Selain dia, yang lain pun tercengang. Orang-orang dari klan hijau tidak dapat mempercayainya. Apakah ini kartu truf Xiao Siu? Mereka sedikit gugup. Pemimpin klan hijau berkata dengan dingin. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia jelas bukan lawan Chenner. Tunggu saja. Ketika Chenner mencapai puncaknya, dia pasti akan menekan mereka. Dia akan mengirim mereka semua ke neraka. Dengan asisten seperti itu, masuk ke sepuluh besar tidak akan menjadi masalah. Penatua Yan Luo tersenyum. Si tua kura-kura hitam mendengus. Jadi apa? Tidak peduli sekuat apapun dia, dia tidak dapat dibandingkan dengan muridku. Tetua Yan Luo menggertakkan giginya. Dia berdoa dalam hatinya agar Xiao Siu dapat mengalahkan King Chen dan menginjak-injaknya. Dia memandang ke depan dengan cermat. Lin Xuan menyapu semua yang ada di jalannya. Naga banjir penghancur terlempar, benar-benar tertekan dan tidak dapat melawan. Xiao Siu bergegas maju dan buru-buru menggunakan lagu suara ilusi untuk mengendalikannya. Begitu cepat, itu ditekan. Si tua kura-kura hitam tidak dapat mempercayainya. Sudut mulut tetua Yan Luo melengkung membentuk senyum. Namun, pada saat ini, seseorang berkata, lihat, tampaknya halaman Yue yang terpencil akan segera berhasil. Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat. Gu Yue berdiri di udara. Energi jiwanya yang kuat menyapu segalanya. Di depannya, ada seekor harimau ganas yang diselimuti api. Itu adalah harimau yang aneh, sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, dia tampaknya tidak mampu menahan tekanan jiwa yang luar biasa kuat. Tidak mungkin, seru penatua penyu hitam. Bagaimana Lonemun bisa begitu cepat? Di babak kedua, muridnya adalah yang pertama menyelesaikannya. Mungkinkah Lonemun masih menyembunyikan kemampuan aslinya? Kata sesepuh lainnya. Gu Yue adalah seorang bistamer dengan tiga jiwa. Kartu trufnya tidak terbatas pada ini. Para tetua memperhatikannya dengan saksama dan sangat terkejut. Mengapa aku merasakan kekuatan dua jiwa darinya? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang terkejut. Bahkan para ahli dari sekte lain pun merasakannya. Mereka semua terkejut. Pada saat ini, Penatuar Woshen berkata, Anda benar. Dia memiliki dua jiwa. Seseorang dengan dua jiwa. Pantas saja dia tidak membutuhkan asisten. Mereka yang dari istana laut gunung tercengang. Betapa langkanya seorang jenius yang memiliki dua jiwa. Energi jiwa Gu Yue jauh lebih kuat daripada orang biasa. Tidak heran dia menjadi penjinak binatang dengan tiga jiwa di usia yang begitu muda. Ini adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Setelah dia menggunakan kekuatan dua jiwa, Siapa yang bisa menjadi lawannya? Pada saat ini, Suara gemuruh juga terdengar dari tempat lain. Ternyata itu adalah Mu Lin Feng. Mu Lin Feng juga mengerahkan seluruh kemampuannya saat ini. Sebuah suara kuno terdengar darinya seolah telah melintasi ruang dan waktu. Dia memegang genderang hitam di tangannya. Dia terus memukulnya, Dan kekuatan yang dibawanya menindas segalanya. Kera berlian di depannya juga gemetar. Sepertinya tidak akan lama lagi ia akan benar-benar takluk. Semua orang menggunakan kekuatan mereka. Tak seorang pun berani bersantai. Di depan King Chen berdiri seekor iblis Dengan rune yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Iblis itu disebut patung iblis raksasa. Iblis itu sangat menakutkan dan dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Pada saat ini, mata patung iblis raksasa dipenuhi kegilaan. Jiwanya diseram oleh bilah pedang. Pada saat ini, patung iblis raksasa meraung ke langit. Kekuatannya mengguncang langit dan bumi. Banyak orang terlempar dan memuntahkan darah. Berlari. Setan akan marah. Sesuatu seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini akan terjadi lagi? Semua orang terkejut. Apakah King Chen akan gagal? Semua orang merasa gugup. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak benar. Pedang di mata King Chen tampaknya telah terwujud dan menembus langit dan bumi. Patung iblis raksasa tidak sanggup menahan kekuatan mengerikan itu. Itulah sebabnya ia menjadi gila. Namun, setelah serangan gila ini, cahaya hijau muncul di mata patung iblis raksasa. Patung itu telah sepenuhnya ditundukkan. Ledakan. Patung setan raksasa mendatangi King Chen dan berlutut di tanah. Tubuh King Chen bergoyang dan berdiri di atas patung iblis raksasa. Dia melambaikan tangannya dan patung iblis raksasa itu berdiri dan meraung ke langit. Kekuatan mengerikan itu hampir membekukan Qi dan darah semua orang. Terlalu kuat, sangat kuat. Gu Yue juga berhasil. Harimau aneh itu meraung di kakinya, dan api sembilan surga menyala. Setelahnya, Mu Ling Feng dan Han Qi Yu juga berhasil. Mereka berdiri di atas binatang iblis mereka. Salah satunya adalah kera berlian, yang membelah langit. Yang satunya lagi adalah patung setan laut. Patung itu dikelilingi oleh lautan yang tak berujung. Keempat ahli itu mengendalikan keempat binatang iblis itu. Mereka meraung dengan ganas dan mengguncang langit. Darah orang-orang di sekitarnya tidak stabil. Banyak dari mereka memuntahkan darah dan terlempar. Sialan, apa yang kau lakukan? Teriak seseorang. Namun, King Chen mendengus. Apa yang kulakukan? Aku sedang membersihkan sampah. Kalian tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersamaku. Setelah berkata demikian, dia meneruskan mengaktifkan binatang iblis itu. Orang-orang di sekitarnya pucat pasi. Sial, mereka tidak menyangka orang ini begitu sombong. Orang-orang dari klan Xiao juga merasa gugup. Pada saat ini, paman pertama meraung dan berdiri. Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Di bawah pengaruh raungan itu, Xiao Yu memuntahkan darah dan terlempar. Binatang iblis di depannya menjadi marah. Ia menamparkan Xiao Yu dan membuatnya terlempar. Wajah Xiao Yu berubah jelek. Orang-orang klan hijau bersorak, brengsek. Para tetua lainnya menghela nafas. Xiao Yu juga kalah. Kemudian, hanya Xiao Siu yang tersisa di klan Xiao. Mereka tidak boleh dikalahkan. 4587 Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Xiao Siu. Wajah Xiao Siu menjadi pucat. Naga banjir penghancur di depannya menyerang dengan ganas, mencoba melepaskan diri dari segel. Lin Suan mencibir. Kau ingin keluar? Tekan aku. Dia melangkah maju dan meraung. Raungan naga bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat ini, ular penghancur itu terkapar di tanah. Binatang-binatang iblis di sekitarnya juga dipaksa mundur. Tubuh mereka bergoyang tak stabil. Binatang-binatang itu meraung seolah sedang menyembah rajanya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Apakah anak ini memiliki garis keturunan suku naga? Bagaimana situasinya saat ini? Orang-orang di istana Laut Gunung terkejut. Masyarakat suku hijau terkejut. Begitu pula para ahli lainnya. Lin Suan tidak peduli dengan orang-orang ini. Kali ini, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekan naga banjir penghancur dengan tatapannya. Itu membentuk tangan emas dan menekan jiwa naga banjir penghancur, menghancurkannya terus-menerus. Naga banjir penghancur awalnya ketakutan. Pada saat ini, ia meraung dan tidak melawan lagi. Siaw Siyu, cepatlah. Siaw Siyu menganggup dan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Naga banjir penghancur masih ingin melawan, tetapi pada saat ini, ia seolah melihat sepasang mata emas sedang menatapnya. Jika berani melawan, jiwanya akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ia tidak berani melawan lagi dan tunduk patuh. Apakah sudah tenang? Orang-orang di sekitarnya terkejut dan tidak percaya. Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang optimis dengan Siaw Siyu. Mereka tidak menyangka Siaw Siyu akan berhasil. Tentu saja, mereka tahu bahwa sebagian besarnya adalah karena Lin Suan. Fisik Lin Suan terlalu kuat, dan dia langsung menghancurkan naga banjir penghancur. Itu hebat. Siaw Siyu bersorak sementara wajah Siaw Yu pucat. Apakah dia berhasil? Dia telah gagal. Sebelumnya, dia masih membanggakan bahwa kekuatannya telah melampaui Lin Suan. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa hal itu sungguh menggelikan. Lin Suan berhasil menaklukkan naga banjir penghancur, jauh melampauinya. Dia menundukkan kepalanya, merasa terlalu malu untuk menghadapi orang banyak. Orang-orang suku Siaw juga terkejut. Para tetua bersorak sementara pamannya menggertakkan giginya. Sialan. Dia tidak dapat mempercayainya. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah pada Tuan Muda King Chen. Dia berharap Tuan Muda King Chen dapat menghadapi mereka berdua. Melihat Siaw Siyu berhasil menaklukkan naga ular penghancur, wajah King Chen menjadi muram. Sial. Ini telah melampaui harapannya. Dia tidak tahan lagi. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ledakan. Dia mendesak gajah iblis raksasa untuk menyapu area tersebut. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin terdengar. Kurasa kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk memulai sekarang. Apa, haruskah kita mulai sekarang? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Beberapa dari mereka belum menjinakkan binatang iblis mereka. Bagaimana saya memulai sekarang? Lonemun mengangguk. Memang tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Saya pikir tempat pertama akan ditentukan di antara sedikit dari kita. Mari kita bertarung terlebih dahulu. Meskipun masih ada beberapa orang yang tidak berhasil, orang-orang itu tidak dapat mengancam mereka sama sekali. Mereka tidak dapat memengaruhi peringkat mereka. Mereka ingin menjadi yang pertama menentukan pemenangnya. Lagi pula, semua orang ingin mendapatkan segel kehidupan dan kematian. Aku juga memikirkan hal yang sama. Mu Ling Feng berdiri di atas diamond ape dan mengangguk. Di sisi lain, Han Qiyu juga berkata, mari kita mulai. Setan laut di bawah kakinya meraung. Air laut yang tak berujung menyebar ke segala arah. Apakah ini akan dimulai? Penonton di sekitar juga merasa gugup. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Tempat pertama akan ditentukan di antara sedikit dari mereka. Tentu saja, mereka mengecualikan Xiao Siu karena mereka merasa bahwa bahkan jika Xiao Siu telah menaklukkan naga ular penghancur, dia tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Kalian bisa bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Aku sudah menyelesaikan satu orang terlebih dahulu. King Chen berbalik dan menatap Xiao Siu dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini. Aku benar-benar terkejut. Namun, pertarungan ini sudah berakhir. Aku akan mengalahkanmu secara pribadi. Setelah semuanya selesai, aku akan menikahimu. Adapun bocah nakal di sampingmu, aku akan membuatnya tinggal di sini selamanya hari ini. Dia tidak perlu hidup lagi. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran pertama King Chen adalah melawan Xiao Siu. Tidak. Orang-orang klan Xiao penuh dengan keputus asaan. Mereka awalnya sangat gembira karena menurut situasi, Xiao Siu tidak akan bisa masuk ke tiga besar. Namun, dia pasti akan mendapat tempat kelima. Karena tidak ada satupun yang dapat mengancam naga ular penghancur. Akan tetapi, jika mereka mengalahkan Xiao Siu, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam posisi sepuluh besar, apalagi posisi kelima. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, klan Xiao akan menderita kerugian besar. Saat memikirkan hal ini, ketua klan Xiao berdiri dan berkata dengan dingin. Tuan Muda King Chen, harap tenang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Siu. Ini semua karena bocah nakal ini. Bocah ini benar-benar tercelah. Dia telah menyinggung Tuan Muda King Chen. Saya harap Tuan Muda King Chen dapat membunuh bocah ini dan melepaskan Xiao Siu. Bagaimanapun juga, kita tetap harus menikah. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klan Xiao terdiam. Dua tetua segera berdiri. Kali ini, tetua agung dan tetua kedua mengikuti dari belakang pemimpin klan Xiao. Ya, benar. Kuharap klan hijau tidak akan memulai perang dengan kita. Membunuh bocah itu seharusnya bisa meredakan amarahmu. Yang lainnya tetap diam. Mereka tahu bahwa pencapaian Xiao Siu saat ini semua karena Lin Suan. Apakah mereka akan menyerah pada Lin Suan sekarang? Sejujurnya, beberapa dari mereka merasa malu. Misalnya, tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak bisa melawan pemimpin klan, tetapi dia juga tidak akan mendukungnya. Di sisi lain, tetua ketujuh berdiri dan menggertakkan giginya. Kau benar-benar hina. Dulu, kau menggunakan cara hina untuk mendapatkan posisi ketua klan. Sekarang, kau ingin mempermalukan klan Xiao di depan semua orang. Prestasi Xiao Siu saat ini semua karena pemuda itu. Sekarang kamu ingin membunuhnya, apa yang akan dunia pikirkan tentang kita? Apakah orang-orang klan Xiao semuanya orang yang tidak tahu berterima kasih? Bagus, mereka akan bertarung. Paman tertua mencibir, lebih baik mereka binasa bersama. Dengan begitu, dia bisa menuai keuntungan. Pemimpin klan Xiao berkata dengan dingin. Tetua ketujuh, siapa yang mengizinkanmu berbicara? Akulah yang mengambil keputusan di klan Xiao. Apa kamu yakin? Aku tidak menganggap Xiao Siu orang yang tidak tahu terima kasih. Jika kau tetap bersikeras melakukan ini, aku dan Xiao Siu akan meninggalkan klan Xiao mulai sekarang. Hasil kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan klan Xiao. Tetua ketujuh menggertakkan giginya dan berkata. Ketika Xiao Siu mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Orang-orang ini akan menyerah pada Lin Suan. Itu sungguh mengecewakan. Mendengar perkataan ibunya, dia pun berkata, Benar sekali. Jika kamu bersikeras melakukan ini, aku bersedia meninggalkan klan Xiao. Berani. Kamu memberontak. Pemimpin klan Xiao mendengus. Kau tahu apa yang kau katakan? Klan telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membesarkanmu. Sekarang, kau mengatakan bahwa kau bukan bagian dari klan Xiao. Apa kau bercanda? Dia menjadi sangat jahat. Setelah kita kembali, kau akan melihat bagaimana aku akan menghukummu sesuai dengan aturan klan. 4588 Para klan dan sekte sekitar terlibat dalam diskusi sengit. Lin Suan tertawa. Pemimpin klan Xiao, kan? Dia menatap pihak lain. Saya pikir posisi anda sebagai pemimpin klan telah berakhir. Sudah saatnya klan Xiao memiliki orang bijak sebagai pemimpin klan. Nak, kau mencoba memprovokasiku. Mata pemimpin klan itu menyipit. Beraninya pihak lain mengancamnya. Dia bahkan ingin menggantikannya sebagai pemimpin klan. Yang lain juga terkejut. Tetua agung dan tetua kedua mencibir. Apakah anak ini gila? Tidak peduli sekuat apapun dia, bisakah dia melawan klan mereka? Pemimpin klan menggertakkan giginya. Dia tidak sabar untuk membunuh Lin Suan. Pada saat berikutnya, dia menatap Tuan Muda King Chen dan berkata, Tuan Muda King Chen, tolong bunuh anak ini. Saya berjanji bahwa setelah kompetisi berakhir, kita akan segera menikah. Lin Suan mendengus. Kau ingin membunuhku. Sampah ini tidak memenuhi syarat. Juga, aku katakan bahwa posisimu sebagai pemimpin klan telah berakhir. Nikmatilah saat-saat terakhirmu. Lin Suan mengabaikan pihak lain. Dia berbalik dan menatap King Yu. Lakukan saja. Kali ini, aku akan memberimu peringkat yang paling gemilang. Lin Suan sangat marah. Dia tidak menyangka pemimpin klan Xiao akan begitu mengecewakan. Dia tidak hanya membantu King Yu, dia juga membantu klan Xiao. Akan tetapi, karena pihak lain ingin membunuhnya, dia tidak perlu menahan diri. Bagaimanapun, dia ada di sini untuk membantu Xiao Mu dan membantu King Yu menjadi pemimpin klan muda. Kalau begitu, dia akan menggantikan pemimpin klan. Membiarkan Xiao Mu kembali ke klan Xiao dan menjadi pemimpin klan adalah pilihan terbaik. Saat memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap King Chen. Mari kita mulai dengan Anda. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. King Chen mencibir. Beraninya kau melepaskan niat membunuhmu padaku. Aku akan membuatmu menyesal. Dia mengaktifkan patung iblis raksasa. Patung iblis raksasa itu memancarkan aura mengerikan saat melangkah maju. Naga banjir penghancur berdiri dan meraung. Suara dan energi yang mengerikan mengguncang sembilan langit seolah-olah akan retak. Semua orang merasa gugup. Ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Namun, Tuan Muda King Chen pasti akan menang. Ambil tindakan. Mata Tuan Muda King Chen bersinar terang saat ia mengendalikan gajah iblis raksasa untuk menyerang ke depan. Meskipun patung setan raksasa itu besar, kecepatannya juga sangat cepat. Itu seperti gunung iblis kuno yang turun dari langit. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan tanah di sekitarnya runtuh. Orang-orang di alun-alun itu mundur satu demi satu. Binatang-binatang iblis lainnya juga memberi jalan bagi mereka. Untungnya, alun-alun itu cukup besar, sehingga orang-orang yang berat itu dapat memberi jalan bagi mereka. Tentu saja, Xiao Siu juga merasakan tekanan yang luar biasa. Sejujurnya, kemampuan pihak lain untuk mengendalikan binatang iblis juga lebih kuat darinya. Pertarungan ini bisa dikatakan tidak terlalu besar, tetapi untunglah dia memiliki Lin Suan. Lin Suan juga berkata, Grimis, gunakan semua kekuatanmu untuk mengendalikannya. Serahkan sisanya padaku. Mata Lin Suan juga bersinar dengan cahaya kemasan yang tajam. Kali ini, dia ingin mengendalikannya bersama Xiao Siu. Naga banjir penghancur mengeluarkan raungan yang mengerikan. Kemudian, ia menyerang ke depan, aura penghancurnya melengkapinya saat ia mengayunkan cakar naganya terus-menerus. Keduanya langsung beradu, menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Ledakan Tubuh gajah iblis raksasa itu terlalu besar, jauh lebih besar dari naga banjir penghancur. Dalam sekejap, naga banjir penghancur terlempar. Hebat! Orang-orang dari klan hijau tertawa. Seperti yang diharapkan, perbedaan antara kedua belah pihak sangat besar. Namun, hasilnya mengejutkan. Gajah iblis raksasa meraung dengan ganas. Luka muncul di tubuhnya, dan darah suci menetes, mengejutkan semua orang. Gajah iblis raksasa terluka hanya dengan satu pukulan. Itu sungguh luar biasa. Apakah naga banjir kehancuran begitu kuat? Tidak. Orang-orang di istana gunung dan laut menggelengkan kepala. Meskipun tingkat garis keturunan naga banjir penghancur tinggi, ia baru saja mencapai alam Raja Sein Tengah. Dalam hal kultivasi, ia jauh lebih lemah daripada gajah setan raksasa. Kedua belah pihak sama-sama kuat. Mustahil untuk melukai gajah iblis raksasa dalam sekejap. Seharusnya karena orang yang mengendalikan binatang iblis itu sangat kuat. Apakah itu siau siu? Mereka tidak menyangka demikian. Semua orang menoleh untuk melihat linsuan. Pemuda ini tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga jiwa yang kuat. Dalam hal mengendalikan binatang iblis, dia benar-benar mengerikan. Penatuar Woshen melihat pemandangan itu dan tersenyum. Bagus sekali, akhirnya akan dimulai. Wajah King Chen berubah jelek. Dia bersumpah bahwa dia bisa dengan mudah membunuh lawannya, tetapi sekarang, gajah iblis raksasanya terluka di ronde pertama. Itu bagaikan tamparan di wajahnya. Berengsek. Mata pedang di matanya meledak. Dia terus mendesak gajah iblis raksasa di jiwanya untuk mengaum ke langit. Rune di tubuhnya berkedip dan menyembuhkan lukanya. Kemudian, ia melesat keluar lagi. Di sisi lain, naga banjir penghancur juga bergegas keluar. Kedua belah pihak bertarung lagi. Setiap kali mereka bertarung, kerumunan akan berseru. Binatang iblis ini jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama. Kekuatan yang mengerikan dan ki yang merusak memenuhi seluruh alun-alun. Binatang-binatang iblis di sekitarnya juga meraung. Gajah iblis raksasa itu kuat, tetapi King Chen juga tidak lemah. Oleh karena itu, dalam pertempuran itu, naga banjir penghancur juga terluka. Sebuah retakan muncul di tubuhnya, dan bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Darah naga mewarnai tubuhnya menjadi merah, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat ini, ia sedang dikendalikan. Ia tidak akan mundur karena rasa sakit dan luka. Sebaliknya, ia menyerang dengan lebih ganas. Tidak hanya itu, beberapa kemampuan ilahinya juga telah mencapai puncak kesempurnaan, seperti ki penghancur. Bahkan sisik naga di tubuhnya telah berubah menjadi pedang penghancur, menebas dari langit dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pedang ini benar-benar mengerikan. Seolah-olah pedang ini dihunus oleh pedang suci yang tiada taraf. Gajah Iblis Raksasa melawan dengan sekuat tenaga. Namun, ia tetap terpental dan tubuhnya terbelah. Seluruh dunia juga terbelah dua oleh bilah pedang ini. Kerumunan orang terkejut. Para tetua istana laut gunung berdiri dan berseru. Ini adalah kekuatan super garis darah. Mereka tidak menyangka naga banjir penghancur begitu kuat. Tetua Ruo Shen berkata sambil tersenyum. Tidak, dalam keadaan normal, naga banjir penghancur tidak akan mampu mengalahkan Gajah Iblis Raksasa. Seharusnya karena Bistamer itu kuat. Orang-orang itu tercengang. Bagaimana mungkin? Tuan Muda King Chen mereka tidak dapat mengalahkan lawannya. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Wajah pemimpin klan Xiao Pucat, dan tubuhnya gemetar. Apakah ini orang yang ingin dia bunuh? Sialan, dia bahkan lebih kuat dari Tuan Muda King Chen. Jika dia tahu ini, dia akan menyeretnya. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia harus membunuh lawannya. Kalau tidak, jika Xiao Siu mencapai hasil yang baik, dia akan berada dalam bahaya. Lagipula, dia tidak bisa bersaing dengan istana laut gunung. King Chen juga tercengang. Ini bukan sekadar tamparan di wajah. Ini membuat kepercayaan dirinya terancam. Dia kalah dari lawannya. Sialan, dia tidak tahan lagi. Mata pedang itu mengembun dan mendorong Gajah Iblis Raksasa itu. Gajah Iblis Raksasa meraung dan tubuh terbelahnya menyatu. Gajah Iblis Raksasa adalah Saint King tingkat menengah. Tentu saja, ia tidak akan terbunuh oleh satu bilah pedang pun, tetapi ia tetap terluka. Sialan, keluarkan kemampuan garis keturunanmu dan bunuh dia untukku. King Chen memerintahkan. 4.589 Gajah Iblis Raksasa meraung ke langit. Tubuhnya berubah lagi, menjadi setengah manusia dan setengah gajah. Tinjunya dapat menekan neraka. Tinju Gajah Iblis Raksasa. Namun, kekuatan Super Blutlin miliknya sangat kuat. Kekuatannya cukup untuk membelah langit dan bumi. Tinju mengerikan itu jatuh dari langit, menyapu sembilan langit dan menyerang ke arah ular penghancur. Ular penghancur langsung tenggelam oleh tinju itu. Tubuhnya menyusut dan bergetar seperti sambaran petir. Aura yang merusak muncul dari tubuhnya. Kemudian, dia terbang melewati bayangan tinju dan datang ke Gajah Iblis Raksasa lagi. Tubuhnya tampak telah berubah menjadi bilah pedang iblis dan kembali membelah tubuh Gajah Iblis Raksasa. Darah iblis memenuhi udara. Kemudian, ular itu segera mundur. Seluruh prosesnya lancar dan selesai dalam sekejap mata. Ketika orang banyak itu sadar kembali, mereka menyadari bahwa Gajah Iblis Raksasa itu terluka lagi. Banyak orang menjadi gempar. Sungguh teknik pengendalian yang hebat. Xiao Siu ini telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Dia adalah seorang jenius penjinak binatang tingkat atas. Mereka yang berasal dari keluarga penjinak binatang juga terkejut dan mulai berdiskusi. Mereka yang dari istana laut gunung sama terkejutnya. Tampaknya mereka telah meremehkan Xiao Siu. Itu hebat. Di pihak klan Xiao, tetua ketujuh bersorak. Bakat putrinya tidak terbantahkan. Tetua ketiga memiliki ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu apakah dia harus memberi selamat atau mengatakan sesuatu. Paman Xiao Siu menggertakkan giginya. Sialan. Bakatnya jelas melampaui putrinya. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Dia memandang pemimpin klan dan mengatakan sesuatu kepadanya melalui transmisi suara. Mata ketua klan berbinar. Ia menatap paman klan Xiao dan mengangguk. Pada saat berikutnya, dia berdiri dan berkata, Tuan Muda King Chen. Suara hantu klan Xiao kita punya kekurangan. Apa? Begitu dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Orang-orang dari klan Xiao juga terkejut. Tetua ketujuh meraung. Apakah kau akan memberitahunya rahasia klan Xiao? Kau adalah pendosa dari klan Xiao. Tetua ketiga juga berdiri dan berkata, Pemimpin klan, kau tidak bisa melakukan itu. Klan Xiao dalam bahaya kehancuran. Mereka yang berasal dari keluarga dan sekte sekitar juga terkejut. Mereka tidak menyangka ketua klan Xiao akan menjadi gila dan membocorkan rahasia klan Xiao. Apakah itu hanya untuk membunuh seorang pemuda? Paman klan Xiao berdiri dan berkata, Jangan khawatir. Pemimpin klan hanya akan menyampaikan pesan kepada Tuan Muda King Chen. Tak lama lagi kedua keluarga itu akan dipersatukan melalui pernikahan. Tuan Muda King Chen dianggap sebagai salah satu dari mereka. Dengan cara ini, tidak akan dianggap sebagai pengungkapan rahasia klan Xiao kepada orang luar. Oleh karena itu, tidak akan ada dampak apapun. Tetua ketiga mengerutkan kening, tetapi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tetua ketujuh memang sangat lugas. Dia mendengus dingin, omong kosong sekali. Dia tidak menyangka mereka berdua begitu tidak tahu malu. Pemimpin klan Xiao memang mengatakan bahwa dia sudah membuat keputusan. Selain itu, Tuan Muda King Chen bukanlah orang luar. Oleh karena itu, ini tidak dianggap melanggar aturan klan Xiao. Setelah berkata demikian, dia mulai mentransmisikan suaranya. Banyak orang terkejut saat melihat kejadian ini. Orang-orang di kuil gunung laut juga mengerutkan kening. Ini adalah masalah klan Xiao, mereka tidak punya hak untuk ikut campur. Orang-orang klan hijau mengangkat sudut mulut mereka dan tersenyum. Haha, ini hebat. Menceritakan pada King Chen sama saja dengan menceritakannya pada seluruh keluarga. Awalnya dia berpikir akan merepotkan jika berurusan dengan klan Xiao bahkan setelah menikah. Sekarang setelah mereka mengetahui rahasia terbesar melodi halusinasi, mereka dapat dengan cepat menyingkirkan klan Xiao. Pada saat itu, kekuatan klan hijau pasti akan berlipat ganda atau bahkan berlipat ganda beberapa kali. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi gembira. Wajah Xiao Siu menjadi pucat. Sial, keluarga seperti itu benar-benar putus asa. Wajah Lin Xuan juga dingin. Tampaknya dia benar. Orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Di sisi lain, King Chen tertawa. Bagus sekali, sekarang dia tahu tentang melodi halusinasi. Dengan cara ini, akan lebih mudah baginya untuk menghadapi Xiao Siu. Dia hanya perlu menargetkan kelemahan halucinatory melodi. Semua negara adidaya memiliki kelemahan. Dia juga memiliki mata angin pedang. Namun, ini adalah rahasia terbesar klan Xiao. Orang luar tidak akan mengetahuinya. Sekarang setelah dia mengetahui rahasia klan Xiao, dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Membunuh Dengan suara gemuruh, King Chen menyerbu keluar. Iblis raksasa itu ingin menyerang dengan gila-gilaan. Naga banjir penghancur menghindar lagi. Namun, kali ini, ia terlempar oleh pukulan dari iblis raksasa. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan setengah dari tulangnya patah. Semua orang berseru. Tampaknya Xiao Siu benar-benar menjadi sasaran. Wajah Xiao Siu menjadi pucat. Dia mengendalikan naga banjir penghancur untuk pulih dengan cepat dan menggunakan pedang penghancur lagi. Namun kali ini, Blade of Destruction berhasil di-block dan Destruction Flood Dragon pun terpental lagi. Bahkan Xiao Siu terpaksa mundur. Darah menetes dari sudut mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Bukan saja ular penghancur itu yang terluka, tetapi dia juga terluka oleh serangan itu. Jiwa dia terpengaruh. Sialan, dia benar-benar memberikan melodi halusinasi ke pihak lain. Bagaimana dia bisa terus berjuang? Xiao Siu merasa putus asa. Awalnya dia mengira peluangnya tinggi. Kali ini, dia pasti akan masuk 10 besar atau bahkan 5 besar. Namun, semuanya telah hilang sekarang. Dia menatap Lin Xuan dengan wajah pucat. Lin Gong Zi, aku telah mengecewakanmu. Terima kasih telah banyak membantuku. Lin Xuan tampak serius. Dia berkata, kamu lelah. Serahkan sisanya padaku. Aku akan membantumu menghukum orang-orang ini. Haha, kalian berdua bisa masuk neraka. King Chen terus memancarkan cahaya yang mengerikan. Iblis raksasa itu meraung dan tubuhnya membesar. Ia seperti raksasa. Pukulan lain mendarat. Tidak. Di pihak klan Xiao, tetua ketujuh putus asa. Ia hampir pingsan. Tetua ketiga juga menutup matanya. Para tetua lainnya juga mendesah. Klan Xiao akan mengalami kemerosotan yang parah di masa mendatang. Terlebih lagi, kali ini kekuatan mereka akan sangat berkurang. Paman tertua dari klan Xiao mencibir. Pemimpin klan Xiao juga memiliki tatapan dingin di matanya. Meskipun keluarganya telah menderita kerugian besar kali ini, mampu membunuh seorang jenius sudah cukup baginya. Dengan cara ini, tak seorang pun dapat mengancamnya. Seruling Diok Xiao siu jatuh ke tanah. Dia bisa merasakan bahwa jiwanya sedang ditekan. Pihak lain sedang menargetkan melodi halusinasi. Dia tidak berdaya untuk melawan. Naga banjir penghancur meraung dan jatuh ke tanah. Ada banyak retakan di tubuhnya. Semuanya sudah berakhir. Tetua Suangui dari Istana Laut Gunung berkata dengan acuh tak acuh. Tetua Yan Luo mendengus. Bagaimana mungkin kau menerima orang seperti itu sebagai muridmu? Sungguh lelucon. Elder Suangui tidak membantah. Sejujurnya, dia juga merasa bahwa masalah ini terlalu berlebihan. Namun, tidak ada yang dapat dia katakan. Ledakan. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran ini telah berakhir, suara naga bergema di sembilan langit. Naga banjir penghancur meledak dengan aura yang mengerikan. Tubuhnya tumbuh hingga ukuran beberapa ribu meter, dan dia menyerbu seperti naga yang melingkar. Kekuatan penghancur itu bertabrakan dengan tinjulawan. Itu menggemparkan. Naga banjir penghancur mundur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tinjulawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin ada perubahan haluan? Orang-orang dari klan Xiao tidak dapat mempercayainya. 4.590 Semua orang dari klan hijau tercengang. Bahkan mereka yang dari Istana Laut Gunung pun terkejut. Xiao Siu membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya. Dia tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ular penghancur masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dia berbalik dan menatap Lin Suan dengan kaget. Itu adalah serangan Lin Suan. Pada saat ini, tubuh Lin Suan memiliki aura jiwa yang sangat menakutkan yang membuatnya merasa ketakutan. Seluruh tempat itu sunyi untuk waktu yang lama sebelum dipenuhi dengan seruan. Ya Tuhan, apa yang barusan ku lihat? Dia selamat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Xiao Siu ini terlalu kuat. Beberapa tetua berkata, Bukan, itu bukan Xiao Siu. Itu adalah pemuda di sampingnya. Seruan kaget terdengar saat tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lin Suan. Wajah King Chen berubah jelek. Sialan, ini semua gara-gara bocah ini. Dia selalu menyabota sediriku di saat yang paling genting. Sekarang, dia masih bisa melawan. Paman tertua klan Xiao tercengang. Pemimpin klan Xiao berdiri dan menggertakkan giginya. Inilah kekuatan lagu halusinasi. Bagaimana Anda tahu cara menggunakan lagu halusinasi? Dia meraung dengan gila. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih terkejut. Mereka mengingat kekuatan lagu halusinasi dan menyadari bahwa itu benar. Orang ini seharusnya bukan dari klan Xiao. Dia seharusnya menjadi pembantu Xiao Siu. Bagaimana orang luar mengetahui lagu halusinasi? Orang luar yang tahu lagu halusinasi. Semua orang langsung teringat Xiao Siu. Dialah satu-satunya yang bisa melakukannya. Paman tertua klan Xiao melompat dan berteriak dingin. Xiao Siu, beraninya kau mengajari orang luar ilmu rahasia klan Xiao? Apa kau tahu kejahatanmu? Teriakannya mengguncang langit dan bumi. Orang-orang dari klan dan sekte di sekitarnya juga berdiskusi dengan bersemangat. Namun, tetua ketujuh hanya mencibir. Mengapa Anda melompat keluar untuk menghentikannya? Pemimpin klan mengajarkan lagu halusinasi kepada seseorang dari klan hijau. Bukankah itu melanggar aturan? Tetua ketujuh mengira bahwa putrinya Xiao Siu adalah orang yang mengajarkan lagu halusinasi kepada Lin Suan. Paman tertua klan Xiao mendengus. Tetua ketujuh, kau harus menjelaskannya. Klan Xiao dan klan hijau memiliki aliansi pernikahan. Setelah perkawinan, kedua marga dianggap menjadi satu. Bagaimana mungkin tuan muda King Chen dianggap orang luar? Lin Suan ini hanyalah seorang asisten. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk mendapatkan melodi ilusi? Saran saya, kita tekan dia dan hapus ingatannya. Lebih baik membunuhnya saja. Tetua agung dan tetua kedua juga berteriak dengan dingin. Pemimpin klan Xiao berdiri. Suaranya dingin menusuk. Drizzle, aku tidak menyangka kau berani mewariskan seni pamungkas klanmu kepada orang lain. Tahukah kamu kejahatanmu? Xiao Siu juga terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Lin Suan mengetahui melodi ilusi. Bahkan sekarang, dia masih merasa bahwa ini adalah misteri. Jika pihak lain begitu kuat, mengapa dia datang ke klan Xiao? Mengapa dia membantunya? Kedua belah pihak tidak saling mengenal sebelumnya. Dia merasa semakin sulit untuk memahami Lin Suan. Lin Suan berbalik dan menatap pemimpin klan Xiao. Dia mencibir. Kenapa? Apakah kamu berani berbicara denganku? Anda mengatakan bahwa King Chen adalah salah satu dari kami? Kalau begitu saya bertanya, apakah dia sekarang sudah menikah dengan Xiao Yu? Belum, kan? Kalau belum, berarti dia orang luar. Lagi pula, siapa yang bisa yakin bahwa mereka akan menikah di masa depan? Sebagai seorang pemimpin klan, apa hak Anda untuk mengkritik Xiao Yu karena memberikan keterampilan kepada orang luar? Menurutku sebaiknya kau pergi secepatnya karena kau tidak punya nyali untuk tinggal di sini. Pemimpin klan Xiao gemetar karena marah. Sialan, beraninya seorang junior mengkritikku seperti ini. Nak, apapun yang kau katakan, kau telah memperoleh melodi ilusi klan Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu hidup hari ini. Lin Xuan tertawa. Begitukah, jika aku tidak bisa hidup setelah mendapatkan melodi ilusi klan Xiao, lalu bagaimana denganku? Lin Xuan menunjuk King Chen dan berkata dengan dingin. Dia juga telah memperoleh melodi ilusi. Lagi pula, aku bisa menjamin bahwa Xiao Yu akan masuk lima besar dan bahkan mendapat tempat pertama. Pada saat itu, dengan dukungan istana gunung dan laut, Xiao Yu dapat menolak pernikahan ini. Apa yang dapat dilakukan klan Xiao? Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Pemimpin klan Xiao menyipitkan matanya. Dia sangat takut dengan hasil ini. Karena itu, dia tidak akan membiarkan mereka berdua terus bersaing. Melihat ini, Lin Xuan mencibir. Tidak bisa menolak, kan? Kalau begitu, King Chen akan dianggap orang luar. Tapi dia sudah mendapatkan melodi ilusi. Apakah kau akan membunuhnya juga? Tidak bagus. Orang-orang dari klan hijau tiba-tiba berdiri dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Jika memang begitu, klan Xiao pasti akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah rahasia klan. Omong kosong, pemimpin klan Xiao adalah Leng He. Aku tahu kekuatan Xiao Si Yu. Dia belum memenuhi syarat untuk dinilai oleh istana laut gunung. Oleh karena itu, pernikahan ini harus dilanjutkan. Asumsi Anda tidak valid. Lin Xuan mencibir. Xiao Si Yu adalah jenius nomor satu di klan Xiao. Sebagai pemimpin klan, kamu tidak hanya tidak mendukungnya, kamu bahkan menekannya. Pemimpin klan macam apa kamu? Kamu tidak pantas menjadi pemimpin klan. Lancang, pemimpin klan itu berteriak. Apapun yang kau katakan, aku tetap pemimpin klan sekarang. Aku bisa mengerahkan seluruh kekuatanku. Apakah kau ingin memulai perang dengan klan Xiao? Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi di tahap kompetisi ini. Pemuda ini benar-benar sial. Pertama, dia menyinggung Tuan Muda King Chen. Kemudian, dia menyinggung pemimpin klan Xiao. Kedua orang ini mewakili dua klan besar. Dia telah menyinggung dua klan teratas. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Banyak sekali orang yang berdiskusi. Lin Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mencibir. Dia sama sekali tidak takut. Pada saat ini, suara dingin terdengar antara langit dan bumi. Akulah yang mengajarinya melodi hantu. Apa kekeberatan dengan itu? Siapa kamu? Pemimpin klan Xiao meraung. Siapa kamu? Mengapa kau tahu pantom melodi dari klan Xiao? Mungkinkah melodi hantu telah disebarkan sebelum ini? Orang-orang dari klan Xiao juga terkejut. Mereka mengirimkan jiwa mereka yang kuat untuk menyelidiki. Pada saat ini, sebuah sosok berjalan dari Cakrawala. Orang ini mengenakan jubah kuno dan berambut abu-abu. Awalnya, ia berjalan pelan. Namun, setelah beberapa langkah, ia tiba di dekat alun-alun. Dia berdiri di udara dan menatap ke bawah dengan dingin. Siapa kamu? Mata pemimpin klan Xiao bersinar. Para tetua klan Xiao lainnya juga berjaga-jaga. Mereka harus mengalahkan pihak lain hari ini. Mereka tidak boleh membiarkan pantom melodi menyebar lagi. Pupil mata tetua ketujuh mengecil. Dia berdiri tiba-tiba dengan mata terbuka lebar. Dia merasakan aura, tetapi dia tidak yakin. Tidak mungkin. Orang itu sudah menghilang selama ribuan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Sosok di langit itu berteriak dengan dingin. Xiao Li, kau benar-benar mengecewakanku. Aku tidak menyangka kau akan melakukan hal seperti itu. Apakah kau lupa aturan klan Xiao? Kau memang tidak layak menjadi pemimpin klan Xiao. Mata pemimpin klan Xiao menyipit. Siapa kamu? Beraninya kau memanggilku dengan namaku. Siapa orang ini? Sosok di langit itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan keras. Saya Xiao Mu. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka bertanya-tanya, apakah orang ini juga dari klan Xiao? Namun, mata pemimpin klan Xiao menyipit. Dia melompat dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Tetua ketujuh berseru. Ayah, benarkah itu Anda? Selamat menikmati.